Intro Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa salah satu poros menghasilkan SDM berkualitas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Gerakan masyarakat hidup sehat merupakan langkah tepat untuk mengurangi angka mortalitas dan mordivitas yang disebabkan oleh penyakit tidak menular maupun menular. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi saat memberi sambutan pada acara pengandunggerahan Germas Award 2022. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengingatkan gerakan masyarakat hidup sehat menjadi poros utama dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan data Global Burden of Disease 2029, penyakit tidak menular menjadi penyumbang tertinggi kasus kematian dan kecacatan di Indonesia. Terkait hal tersebut, Menko Pem Kamuhajir mengingatkan bahwa kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat dapat mencegah berbagai masalah kesehatan. Pembudayaan Germas memerlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh pihak untuk membiasakan perilaku hidup sehat sesuai dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Ada pun gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas meliputi tujuh langkah, yakni melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman berakohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jambat. Di antaranya poros utama ini dipandegani oleh Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Olahraga. Kami usahamu mendukungan betul dari kedua kementerian ini untuk bagaimana supaya gerakan nasional masyarakat hidup sehat ini betul-betul tersosialisasikan dengan baik, menjadi darah daging setiap penduduk Indonesia pada jenjang umur berapapun, pada siklus kehidupan di tahap manapun, itu menjadikan gerakan-gerakan olahraga dan daya hidup sehat itu supaya menjadi kebiasaan menjadi mendarat daging di dalam kehidupan sehari-hari. Pasca tragedi Stadion Kanceruhan Malang, Jawa Timur, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyarankan supporter klub di Indonesia membentuk wadah organisasi. Menurutnya Zainuddin memaparkan dengan berorganisasi pembinaan kepada supporter dapat dilakukan dengan maksimal. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kompetisi sepak bola Liga 1 setelah sempat tertunda akibat adanya tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski telah diperbolehkan, kompetisi yang dilaksanakan di Jawa Tengah menggunakan sistem gelembung atau bubble yaitu tanpa ada penonton. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Jainuddin Amali meminta para supporter klub sepak bola tanah air bersabar dan memahami kondisi saat ini. Ya memang harus begitu. Kan kita jangan dianggap ini dalam situasi normal. Kita harus menata dulu dan supporter kita juga akan ditata sesuai dengan panduan undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Kan itu supporter diatur. Harus terorganisir. Dia harus punya tanda keanggotaan. Jadi nggak bisa lagi seperti yang dulu. Ini sambil ditata oleh federasi tentu ya. Nah untuk sementara, kalau misalnya menunggu itu tertata, ini kompetisi akan lama. Maka kompetisi jalan dulu dan akhirnya diputuskan tanpa penonton dulu. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa pendukung klub sepak bola harus terorganisasi dalam sebuah kelompok. Yakni memiliki tanda keanggotaan serta kelompok yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Agar ada perlindungan dan tanggung jawab menakar terjadi sesuatu kepada anggota. Sementara itu, sambil menanti penataan kelompok pendukung sepak bola itu, maka kompetisi Liga 1 diputuskan untuk berjalan lebih dulu dan tanpa penonton. Saya nggak tahu teknisnya seperti apa. Pokoknya mereka harus terorganisir. Bahkan di dalam aturan itu harus punya ADRT. Sehingga ada perlindungan. Kalau ada apa-apa, ada yang tanggung jawab. Ada hak dan kewajiban. Sebagai informasi, lanjutan Liga 1 berjalan terpusat di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sudah terdapat lima stadion yang disiapkan oleh PT Liga Indonesia Baru, yakni Stadion Sultan Agung Bantul, Stadion Magu Waharja Sleman, Stadion M Subroto Magelang, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Jatidiri Semarang. Guna mendorong target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan 100 paket wisata Nusantara. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia berlibur di Indonesia aja. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program 100 paket wisata Nusantara atau yang disebut dengan 100 Pawis memenjelang Liburnatlau 2022 dan Tahun Baru 2023. Melalui Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara yang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kemenparegraf akan mengirimkan 3 paket wisata terbaiknya yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia melalui ofisial web promosi pariwisata Indonesia yang bernama www.indonesia.travel Di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan Nusantara yang pada 2023 akan ditargetkan mencapai 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan atau perjalanan. Jadi kami melalui Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata di 34 provinsi di seluruh Indonesia masing-masing provinsi mengirimkan 3 paket wisata terbaiknya sehingga terciptalah 100 paket wisata Nusantara kita singkat Pak Wisnu Paket Wisata Nusantara dan ini untuk menghormati Menteri sebelum saya, Wisnu Tama jadi Pak Wisnu jadi Pak Wisnu ini akan menambah kasanah informasi mengenai paket wisata untuk liburan Nataru yang biasanya diisi dengan liburan-liburan keluar negeri nih udah mulai ngecek-ngecek nah saya ingin gunakan kesempatan ini strike it while the iron is hot mumpung besinya masih panas kita tempa agar menambah pergerakan wisata Nusantara dengan target 1,2 sampai 1,4 miliar pergerakan perjalanan wisata Nusantara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah membuka secara resmi kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 tahun 2022 Presiden juga menerima penghargaan Honorary 9th Duan of the International Wushu Federation Grading dari Federasi Wushu Internasional penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Federasi Wushu Internasional Anthony Koch Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka penyelenggaraan kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 tahun 2022 dalam sebutannya Presiden menyambut gembira penyelenggaraan kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 secara khusus Presiden juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi yang hadir dari 60 negara-negara sahabat yang mewakili 5 benua meskipun kehadiran delegasi adalah untuk bertanding Presiden menyampaikan kehadiran seluruh delegasi bisa dimanfaatkan untuk lebih dekat mengenal Indonesia Insan, Wushu yang saya hormati sebagaimana semangat unity and diversity ajang kejuaraan ini bukan semata pertandingan kejuaraan ini adalah jembatan persahabatan untuk mempererat tali persaudaraan antarbangsa Oleh karena itu saya ingin mengajak seluruh atlet untuk berlaga dengan gembira bertanding secara serpotif menunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih medali yang diharapkan Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga mendapatkan Honorary Night One of the International Wushu Federation Grading yang merupakan penghargaan peringkat tertinggi dari sistem penilaian Wushu Wakil Presiden International Wushu Federation Anthony Goh mengungkapkan penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas dukungan luar biasa dan kontribusi Presiden untuk olahraga Wushu Menurut Anthony Goh, kejuaraan Dunia Wushu Junior 2022 ini istimewa karena seharusnya digelar pada awal pandemi serta kejuaraan dunia ini terasa spesial dengan kehadiran 807 peserta yang berani berkompetisi di tingkat dunia Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi di Road to DSM Run 2022 sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!